Sementara itu hampir 70% lahan di Kabupaten Kubur Raya pasca pemekaran 11 tahun lalu dari Kabupaten Pontianak belum bersertifikasi. Didas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubur Raya tahun 2019 dengan kebijakan Presiden Jokowi tentang kebijakan reformasi agraria menargetkan 60% lahan di Kubur Raya akan bersertifikasi. Masih banyaknya lahan di Kabupaten Kubur Raya yang belum bersertifikasi, khususnya lahan-lahan transmigrasi. Pasca dimekarkan dari Kabupaten Pontianak 11 tahun silam, sering menimbulkan permasalahan. Saat ini sertifikat atas tanah masih berada di bawah angka 30%. Agus Suparwanto, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kubur Raya ketika ditemui saat penandatanganan MOU ke transmigrasian dengan YSDK Kalimantan Barat selasa siang mengatakan, Dengan pola kebijakan Presiden Jokowi Dodo terhadap reformasi agraria, pihaknya menargetkan tahun 2019 60% lahan di Kubur Raya akan bersertifikasi. Kalau kita lihat di Kubur Raya ini setelah pemakaran dari Kabupaten Pontianak, masih banyak lahan yang belum bersertifikasi. Mungkin dari kota kita prosentasinya, mungkin masih di bawah 30% lah ya, masih di bawah 30% yang belum sertifikasi. Sementara HPL-nya sudah ada, tapi sementara proses pengusaha belum ada. Nah, kita mengambil terobosan baru inilah, agar kita target saya ini tahun 2019 itu dari 30% bisa mencapai 60-70% lah dengan pola kebijakan Jokowi ini dengan reformasi agraria. Dengan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap reformasi agraria, dapat memberikan ruang bagi percepatan sertifikasi lahan di Kabupaten Kubur Raya, sehingga kepemilikan lahan oleh masyarakat tidak lagi menjadi biang masalah. Dari Kubur Raya, Paisal Abu Bakar melaporkan.